Seorang Nabi itu berdoa bisa jadi doanya itu ditunda Tidak langsung minta sekarang langsung dikabulkan Kalau sampai yang minta doa sekarang mau dikabulkan kapan? Biasanya kita ini minta sekarang Kalau perlu minimalah first heart sekarang Kita sebetulnya harus meniru sosok manusia agung ini Dia tidak, kalau bahasa orang Surabaya supaya paham nanti pulang Manusia yang diagungkan ini, dia tidak kebelet Apa itu kebelet? Tergesa-gesa Dia tidak tahu bagaimana rancangan Allah ke depan Tapi dia punya visi ke depan Dia tidak tahu jawabannya itu kapan Tapi dia tahu dan mempersiapkan visi ke depan Mengenai dikabulkan atau ditolak Semua diserahkan kepada otoritas Allah SWT Ini kelasnya seorang Nabi Sampai itu Nabi atau bukan? Ini kalau bukan caranya Allah membangun pola Orang boleh berbeda tafsir Tapi faktanya bisa tidak berbeda tafsir Tidak ada potensi ke arah sana Karena sudah dibangun polanya Rabbana wajalna muslimai Jadikan kami berdua Orang yang benar-benar muslim Bertaslim Laka kepadamu Kemudian dijelaskan Dan juga bagi keturunan kami Kami disitu Siapa yang dimaksud? Ibrahim dan Ismail Artinya keturunan Ibrahim melalui Ismail Bukan keturunan selain Ibrahim Bukan keturunan selain Ismail Artinya harus keturunan Ibrahim melalui Ismail Ini berarti Allah sudah mengunci rapat-rapat Apa maksudnya? Mengunci Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membukanya Kecuali Allah sendiri Ini dahsyat ayat ini itu Makanya Kalau kita lihat semua tafsir dikumpulkan Tidak ada satu pun tafsir Yang menolak Bahwa ayat yang dimaksud Itu harus keturunan Ismail Melalui Ibrahim Ini munajat sebenarnya Munajat Permohonan Munajat atau permohonan Permintaan Itu ada dua opsi Bisa diterima Bisa Ditolak Kalau kita munajat maunya diterima atau ditolak? Diterima Serius Semua orang pasti ingin doanya diterima Tapi bekal modal Yang kita punya apa? Ibrahim doanya ini Ketika munajat Rabbana wa ja'alna muslimainila Kawamin zurriyatina Dan juga dari keturunan kami Menjadi apa? Ummatan muslima Menjadi satu ummah Ummah azimah Bangsa yang besar Yang juga bertaslim Kepadamu Doanya dikabulkan atau ditolak? Dikabulkan Pasti sekali lagi kita bertanya Mengapa dikabulkan? Kalau Allah tolak Bisa Jangan dijawab Pasti Doanya dikabulkan Karena beliau-beliau nabi Kira-kira jawaban itu benar atau salah? Benar Oh Sampian mulai bingung kan? Apakah gara-gara dia nabi Pasti doanya didengar? Hah? Sedara-sedara Seorang nabi itu berdoa Bisa jadi doanya itu ditunda Tidak langsung Minta sekarang Langsung dikabulkan Kalau Sampian Minta doa sekarang Mau dikabulkan kapan? Biasanya kita ini Minta sekarang Kalau perlu Minimalah First shot sekarang Ya kan? Kita Sebetulnya harus meniru Sosok manusia agung ini Dia tidak Kalau bahasa Orang Surabaya Supaya paham nanti pulang Manusia yang diagungkan ini Dia tidak kebelet Apa itu kebelet? Tergesa-gesa Ya Dia tidak tahu bagaimana Rancangan Allah ke depan Tapi dia punya Fisi ke depan Dia tidak tahu Jawabannya itu kapan Tapi dia tahu Dan mempersiapkan Fisi ke depan Mengenai dikabulkan Atau ditolak Semua diserahkan Kepada Otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala Ini kelasnya Seorang Nabi Sampai itu Nabi atau bukan? Bukan Tapi kenapa Kita sering memaksa Allah Sesuai dengan kehendak kita? Manusiawi Memang Ibrahim manusia Siapa bilang Ibrahim itu malaikat? Ini pelajaran Bagi kita semua Tidak ada hak Bagi kita Untuk memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada hak Bagi kita Untuk Memaksa kita Sebagai Makhluk yang punya Otoritas Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Tidak ada hak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati